Ya, salam Super Spike! Mos Bogi, apa kabar? Jadi ini jadi program baru Namanya Bincang Volley at Sportas Ini dikit lagi Proliga Udah tinggal, ya beberapa hari lagi lah ya Tinggal besok lah, beberapa jam Nah, ini kita mau ngomongin Intinya, super team Ada klub Yang membentuk super team Memain bintang Indonesia, dikumpulin semua Pelatihnya juga Renasa Jendi Yang kemarin di BIN juga sih Juara li-volley Mas, gimana mas? Ini di posisi oposite rame banget Gak ada oposite sih sebenarnya Di onside-hiter pun Saingan juga sangat ketat Di satu sisi Komposisi Jakarta BIN ini Memiliki squad yang lebih mendalam Dan ini sangat memanjakan Pelatih Rian Mas Jendi Di oposite Misalnya, di sana ada Riva Ada Marjose Marjose Dimas 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 Samutra Kemudian ada Deddy yang kemarin Dilavani Oh iya Johannes Deddy itu Johannes Deddy Rising Star Boleh dibilang Pilihannya Sangat complete disini Masih jadi Tidak kekurangan pilihan Dia tidak khawatir Siapa yang akan dimainkan Cuman kalau menurut saya Pasti Posisi ini Nomor satu Rivan lah Iya lah Siapa yang bisa Bisa geser Rivan Sampai bisa geser Rivan Susah Baik di tim maupun di tim Nas Rivan masih nomor satu Iya Gitu loh Mau gak mau ya Dimas Marjose Apalagi Deddy Harus siap-siap jadi Nunggu giliran Nah iya Padahal kalau gue boleh jujur ya Kalau soal entertain Di masa Marjose itu entertain Jenduk Cuman Kalau untuk Membawa tim ini stabil Dia harus Rivan lah yang jadi pilihan utama ya Iya Dia adalah mesin point bagi sebuah tim ya Dia tidak hanya Mengandalkan pukulan keras Tidak hanya mengandalkan pukulan jenduk Tapi bagaimana cara dia Spike menempatkan bola Menghindari blok Gimana walaupun bolanya itu keblok Tapi menghasilkan point bagi timnya Nah itu Bekal luar tahun main di Jepang Semakin menambah skill Rivan Gimana menghadapi Blok-blok-blok pemain itu Betul Tapi kalau lihat komposisi Setter-nya sama opposite Setter-nya kan selain ada Jason Ada Viko ya Viko kalau buat buat akuin Ada juga bagus Oh bagus Iya lupa Setter-nya genio Setter-nya senior Ini jadi Kalau mau six to rotation Jadi ganti opposite ke setter Setter ke opposite Ini enak ya Enak banget Rivan dengan Jason Walaupun tidak Satu tim Semasa dia bermain Mereka beberapa kali Kita lihat bermain bersama Di Tarkan Sudah tidak ada kecanggungan Bahkan tahun kemarin Mereka satu tim Nas Iya Gitu loh Mungkin hanya perlu dikiatkan Ya saling pengertian aja Sebetulnya Tidak terlalu Ribet lah Tidak tahu rumit Sebenarnya antara Kayak berisi antara dua pemain ini Iya Dan Jason tuh Selain Jason Eh bukan selain Jason Jason tuh salah satu Selain Alvin ya Itu center modern Bisa nyerang juga soalnya Dio juga ya Dio juga Dan ini bahaya banget Lu waktu esin game Selain kan di nyepet Iya Satu yang Satu mungkin berkirakan Yang dari Jason Yang saya lihat Saya baru setelah Lu lihat Instagramnya Bin Jason udah gak kurusan Oh iya Lebih cut Lebih cut lah Lebih cut badan Waktu main di Sentul Waktu main kemarin Di Proligator kemarin Saya ketemu dia Nguruh Lensen Badan masih gede aja Iya mas Saya masih terkendala Dengan berat badan Tapi ketika dipegang Dengan mesinnya secara perlahan Saya lihat Udara dan badannya Lebih kekal gitu Nah iya Jadi Kalau menurut gue nih ya Jason itu ya Simone Gianelli Indonesia Kalau lu lihat di tali Iya iya Simone Gianelli itu Gaya main Jason mirip-mirip Iya benar benar Mirip-mirip sama dia Dan Agak tinggi dikit lah Iya agak tinggi banget 2 cm bagi Betul Shutter Shutter Model Nah iya Nah ini juga Outsight Theater Udah pasti Farhan Odoni lah Ya Problemnya ada Pedro Molina Ini yang gue curiga adalah Outsight Theaternya Jangan-jangan Outsight Theater asingnya Candangan lah ya Bisa jadi Di following kemarin kan Boni sama Farhan Iya Ditambah lagi sekarang ada Luffy Oh iya ada Luffy Gue belum ngitung Satu lagi ada siapa ya Kalau nggak salah Ntar Ada Luffy Bintang Serino Bintang Bintang Saputra Bintang Saputra 5 pemain Bersaing untuk 2 tempat Nah iya Tapi ke Farhan Doni sih Kayaknya Kemungkinan Farhan Doni Tapi Kita belum lihat pernah gimana Kipra Pedro Molina kan Kita hanya taunya di luar Tapi kan ketika bermain di Indonesia Belum tentu Kita belum tahu kayak gimana kan Ada kendaraan cuaca Ada adaptasi segala macem Sementara Kalau untuk 2 hotsetter ini Doni dengan Farhan Udah sangat detail dengan Jason Nah iya Pasti Walau pertanyaan mereka Udah tahu Baik di tim Baren Philippine Maupun ketika di tim NAS Mereka udah sangat detail sekali Nah tapi masalahnya adalah Pedro Molina Kalau gue lihat dari track record Ya Ini Kayaknya nggak pernah bela Lagi besar Iya Kita lihat Ya kayak misalnya Di Yunani Dia bukan membela Panathinaikos misalnya Atau Yaudah deh Sama di Prancis juga Tim biasa aja tuh Leples si Robinson volleyball Jadi kan Makin menguatkan keyakinan gue Kalau ini nggak jadi cadangan sih Bisa jadi Tidak mungkin Ini memang yang saya Agak menginggungkan Dari Bintone ini Adalah pemain asingnya Iya Pemain asingnya Biasa aja Biasa aja Tidak seperti tahun kemarin Isaac Santos bagus kan Oh iya Ada blocknya Walaupun keadaannya musibalu Isaac Santos sebetulnya Tidak terlalu fit Tidak terlalu fit Tapi habis kena sakit Gue sepil aja ya Bisnisnya Akhirnya Betul Nah Tapi kalau untuk pemain lokal Ya Bint luar biasa Oh iya Semua pemain bintang ada disitu Mungkin yang tidak ada persaingan di Bint Cuma di Libero Oh iya Di Libero Eh ntar dulu Iya pasti Iya udah pasti Dua-duanya pasti bakal main kan Rotasi Siapa yang akan passing Siapa yang akan defense Tinggal bagi tugas itu aja Itu udah Iya Udah pasti Sementara kalau di Libero Blocker Kayaknya satu udah pasti Mereka asing Asing Ya walaupun Kovacet Gua juga lihat di Track record tadi ya Dia gak pernah main di klub besar juga nih Ya sahaja Ya sahaja Engga Cangan-cangan mereka tuh Ngambil pemain asing yang Bisa dibilang grade B Gak kayak tim-tim lain Mungkin karena kalo kalo gue udah Udah mumpuni nih Jadi ngomongin asingnya Gak usah grade-grade awat lah Untuk Middle Blocker Persaingan akan terjadi Antara Middle Blocker senior Mahfud Dan Jep Indra Jep Indra Sementara Ujang Nandar ya Apakah dia dilihat terakhir Iya betul Dan Iya Middle Blocker Dia daftarin 4 Ada Steven Kovacevic Ada Mahfud Dan pengalamannya gitu Udah tau lah ya kan Ujang Nandar Dan Jep Indra Yang udah dibilang rising star sih Lagipun ada Takedown lagi dia Kemarin sempet Dapet panggilan tim Nas Walaupun tidak ikut ya Tercoret Tapi sedangnya Nama Jep Indra Mulai diperhitungkan Di Middle Blocker Nah Ini jadi Bin ini bedanya Misalnya Bayangkara Bayangkara Asingnya Gak main-main gitu Gak main Toporin ke Ita Itu vertical jambe Gue udah ngeliat Waduh Menyeramkan Serem Bahkan timnya Kemarin Sipet mengalahkan timnya Sempet Di Perugia Pertanggilan Perugia 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 Tapi dia Gue lupa Semalam masih main ya Lawan Modena kan ya Masih Gue gak tau menang apa kalah tuh Kayak ini sih Gue coba cek Gue coba cek deh Informasi yang gue dapet sih deh Kemungkinan baru bergabung dengan Jakarta BIN itu Awal nih Jakarta Bayangkara itu tanggal 5 Mei Iya 5 Mei Tapi yang jelas Daudi Okelo udah Gabung Daudi Okelo ya Tahu sendirilah Di Bursa Buyuk Sehirnya dia pemain terbaik Di Bursa Buyuk Sehirnya dia pemain terbaik Oh iya Udah nyetakan sama Nizar Udah pasti Udah pernah main Udah pernah main bareng Iya Jadi kalo ditanya Kira-kira saingan ter-berat Bursa bang Salah satunya Bayangkara itu udah pasti Salah satunya Bayangkara dengan Lavani Pasti Juara bertahan Lavani ya materi pemainnya kita tau sendiri lah Walau aku sendiri melihat Lavani dan Bayangkara Terutama Lavani ya Aku melihat Lavani itu seperti Samator yang dulu Oh Kenapa aku bilang seperti Samator yang dulu Lavani Ada turnamen gak ada turnamen Mereka selalu berlatih Nah karena mereka ini bisa dibilang Tim yang gak dibentuk secara instan Iya Ini bener-bener tim binaan gitu Tim binaan Samator kan seperti itu Betul Setiap Proliga Samator gak pernah pusing ketika dulu Makanya mereka Samator itu ketika mengambil pemain asing Jarang ada pemain asing yang bener-bener dia bagus Kayaknya semacam pemain asing formalitas Karena Lokal jok itu bagus-bagus sekali Iya Nah Itu kebawa ke Lavani dan Bayangkara Lavani saya pernah ngomong dengan Asisten pelatih airwirus nih Khusus di posisi milio bloker Saya menganggap Lavani itu seperti Samator terdahulu Seperti era jamannya Afan dengan Joni Hmm Fafa ketika konferensi PES Proliga sekitar 2014-2014 Dia mengakui Media blocker terbaik punya Samator Dan saya ngomong ke Erwin Kata Erwin ya Lavani sekarang tidak beda jauh dengan Samator Di posisi media blocker Makanya Kenapa Bin mengambil Media blocker dari tahun kemarin Pemain asingnya sampai situ Buat ngembangin Lavani Hmm Iya Lavani itu media blockernya komplit banget gitu Banget Komplit sekali Disitu Ya kita tahu ada Hendra Ada Hendra Dafa Dia nambah Ricci Rizky juga Malizi Kirisi Ricci Rizky Nah Mereka selain Middle blockernya bagus Sehingga meminggungkan Pemain bawah Iya Karena apa Hotset skirmannya juga bagus Nah itu Dan ini juga Lavani itu lain masa jadi Pernah ngomong ke gue ya Waktu Habis kalah tuh di penyisian Lavani itu memang berat di middle sih Iya Ini harus diimbangin Harus diimbangin Bahkan Ya mereka gak usah mengapain Ngambil pemain asing dari Posisi middle blocker lagi orang lokalnya aja udah Udah bagus Udah mumpuni Sama seperti Bayangkara Iya Ada Yuda Iya Yang menurut lo ini ya Yuda itu adalah Middle blocker dengan Inteligensi yang paling Luar biasa Luar biasa ya Gua sampai sekarang Melihat Yuda masih middle blocker terbaik Iya Di Pro League ya Di Indonesia ya terutama ya Dia tidak hanya mengandalkan Pukulan keras Tapi dia mengandalkan Inteligensi dia Dimana tangan dia itu Nyari posisi kosong Menghindari block Iya Tindahannya pukul keras Dia ini reinkarnasinya Avantrio Nah iya Avantrio pernah ngomong Ketika 2002 Disentuh Ketika saya ketemuannya Siapa Middle blocker di amerikamu Yuda Kenapa Yuda sering konsultasi Dengan saya Nah iya Itu loh Dan terakhir saya ngomong sama Johnny Ya mas Middle blocker sekarang Masih mengandalkan Cukulan keras Belum Interigensinya Belum terlalu bermain Gak kaya Yuda Gak kaya Yuda Betul Sayangnya di sanator Setelah Yuda Belum ada yang mengikuti Belum ada lagi Sati Belum Sati 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 Belum Masih muda 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 Dan ya menurut gue sih kalau soal Proliga Putra, belum tentu BIN juga sebenarnya. Maksudnya bahkan gue jujur ya, ini pribadi gue aja. Mungkin gue mengunggulkan pertama sih Lavani. Nah kedua Bayangkara atau BIN. Tapi Bayangkara juga bisa juara karena materi lokalnya udah lama main bareng. Udah lama main bareng dan ya kelas semua sih. Dan Randy Tama Milang yang musim lalu agak gempal sekarang udah shape. Karena kalau boleh dibilang Proliga tahun ini, di Putra, tim yang paling benar-benar mempersiapkan timnya ada tiga. Lavani yang selalu latihan, walaupun nggak ada turkamen. Bayangkara yang mulai dari akhir tahun kemarin, nggak salah November mereka udah training di bawah. Yang ketiga BIN. BIN dimulai ketika persiapan di volley. Di volley, betul. Dari mulai perakuan misalnya walaupun Jack Indra, Farhan, Jason tidak bergabung, pelatih RMS juga mengebleng anak-anak Mas Undan kan. Dan sebagian sekarang bermain di BIN. Ketika itu selesai mereka lanjut bersiapan di volley, digembleng lagi. Ada gabungan, kemudian ada pemain baru Donny gabung di volley. Gembleng, rehat sebentar, sekarang masuk lagi. Dan yang menarik dari pelatih RMS adalah pengakuan Jason ketika dia ikut perakuan, dia dikasih menu apa yang harus dia latihan. Itu nggak hanya menu latihan, tapi juga makanan, vitamin. Kasih lah pelatih RMS. Nah, tiga tip ini yang benar-benar kalau saya lihat persiapannya lumayan bagus dibanding empat tim lainnya. Apalagi Jakarta Garuda kan. Dendadakan kan. Dendadakan, pelatihnya pun akhirnya tidak jadi pakai pelatih Brazil. Akhirnya Mr. Lee. Iya Mr. Lee. Tapi kita berharap Jakarta Garuda seperti Jakarta Garuda-Garuda sebelumnya. Ketika itu agak fahri. Pahri ada sebetulnya agil. Ada RMS yang bisa memberikan P juta yang memberikan perlawan. Betul. Apalagi yang seternya ada, ini dulu siapa? Alvin Daniel. Alvin Daniel. Apalagi kata Rodri kemarin kan ketika di acara Fan Volleyball, mereka tinggi-tingginya kan juga lumayan kan. Nah, kita lihat aja keperah mereka. Dimana mereka bisa ngimbangin tim-tim lain. Tiga tim besar lah. Jalan Tabin, Ravani, dan Bayangkara. Tapi yang gue bingung dari Jakarta Garuda sebetulnya, kok mereka mempertahankan tradisi ngambil pemain asing asing negara? Nggak padet nih. Ya oke lah, nggak padet jago lah ya. Cuman kalau dibandingin pemain asing lain, pastinya dia dibawa. Ya kan? Ya tapi katanya untuk membina, itu kan untuk membina pemain, untuk ngasih ilmu ke pemain itu harusnya pemain asing yang levelnya lebih tinggi ya. Sebetulnya enggak. Emang dari dulu seperti itu ya. Dulu kan ada namanya Bukur Tunas. Iya. Lalu itu kita dipersiapkan. Tapi Shatter-nya yang sering mainkan Shatter-nya dari Australia tuh. Ya Didi kan? Ya Ranya Didi, ya Ranya si Brian segala macem. Eh Ranya Haris Riskono. Ya. Tapi yang sering dimainkan adalah Shatter-nya. Nah sekarang, pemain Thailand. Ya menurut saya sih, kualitasnya sama pemain lokal Indonesia nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Walaupun apa-apa dia, naturalisasi ya. Naturalisasi ya. Nggak beda jauh. Tapi tetap saya penasaran dengan pemain-pemain JKK Gerudan. Yang enak ketika kemarin disitu banyak yang nonton tuh. Iya. Kita nggak sempet nonton, nggak sempet kesana. Nah, titiknya diperoleh gini. Kita berharap bisa memberikan tonton yang menarik dan perlawanan yang luar biasa. Iya. Apalagi Mr. Lee udah mengenal. Betul. Aula pemain kompetisi di Indonesia. Dimana pemain-pemain di Indonesia. Mr. Lee sangat bakal sekali. Iya. Dia tuh total berapa masih game sama Timnas tuh? Dua ya? Yang Manilu 3D satu setahu saya. Dua atau tiga? Gue agak lupa sih. Sekitar tiga. Pokoknya yang terakhir itu 2019 waktu di Manil lah. Dia balik lagi. Waktu itu. Dan intinya ya. Gue berharap juga kan dia mau main di Piala AC U20 nih. Nah ini. Gue berharap dia juga yang megang. Apa? Gue berharap dia juga yang megang. Nah itu harusnya. Tapi nggak. Kata Rodri emang hampir pasti. Dia yang main dan bahkan di Avenger Challenge. Ide nya adalah. Nuruhin tim ini. Nuruhin tim ini. Nuruhin tim ini. Walaupun nggak semuanya pasti dicampur sama pemain cadangan di klub lain. Karena kan. AFC Challenge nya cowok kan. Bareng pro liga nih. Nah itu jadinya. Kita lihat nih. Anak-anak muda. Main di AFC gimana nih. Gitu loh. Padahal. Kalau gue harus akui. Sebetulnya. Kesempatan Indonesia buat. Main di Challenger Cup FIBB tuh. Ada di tahun lalu sih. Sebetulnya ya. Lagi generasi. Masih itu nggak lama Thailand. Kalau gue sih. Ngerti ya. Hubrolan dari mata-mata pemain juga. Sebetulnya Indonesia itu nggak kekurangan bakat. Terutama dia. Putra. Putra betul. Setia pun juga. Masih bisa diatur. Jam terbang doang sebenarnya. Nah itu. Jadi harapannya kan. Dikasih jam terbang deh pemain-pemain terbang. Buat. Buat investasi masa depan juga. Masa depan. Nah satu yang menarik. Gue inget. Ingat. Ucapan Rodri. Gue nggak salah ketika disentuh. Ketika. Rifan main di Jepang. Kemudian ada banyak pemain-pemain. Lain dapat tawaran main di luar negeri ya. Walaupun nggak di Jepang. Rodri sempat ngomong. Leplek nggak usah takut lah. Lepas pemain lokalnya. Pemain di luar negeri. Toh. Pro Liga juga bakal kedatangan. Pemain-pemain asing yang. Kualitasnya juga nggak sebarang. Apabila terbukti. Tahun ini. Banyak karena mencapai pemain yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Gaita. Gaita. Gitu. Bisa tuh. Kemarin. Walaupun dia main. Lagi bukan di formnya lah. Banyak karena siapa pemain Amerika Seriga? Gheret. 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 Betul. Setidaknya Pro Liga mulai dirilik dalam 2 musim terakhir loh. Pemainnya bukan sembarangan. Betul. Walaupun kalau tahun ini agak diuntungkan karena nggak bareng sama liga lain. Nggak bareng sama liga lain. Dan ada yang datang juga. Walaupun pemain-pemain bagus kan. Pemain bagus yang nggak main di VNL. Entah tim Nas yang nggak main di VNL atau kayak Madison Risa udah nggak dipanggil lagi. Iya. Tapi kan sudah level meta dan level A kan. Iya. Pasti Gheret. Bukan level akal sembarangan. Nah kembali ke Jakarta BIN. Jakarta Steam BIN. Jakarta Steam BIN. Jakarta Steam BIN. Ya. Dengan kumpulan pemen bintang ini tidak memusikkan persilian untuk memilih siapa. Siapa-siapa aja. Dia pasti sudah punya lah skemanya. Cuman. Mungkin yang agak beresahkan adalah di pegembar podiumannya. Oh iya. Mereka tidak bisa menyaksikan bintang-bintang kesayangannya. Iya Dimas. Dimas sudah bisa mungkin menyaksikan Dimas secara rutin. Kemudian Marjose fansnya. Kemudian Bintang Saputra. Ya tapi setidaknya kalau Dimas mungkin dalam satu set tiga rotasi dapat lah. Bisa. Tiga rotasi. Iya makanya. Lupanya ada tiga rotasi. Pasti di momen gimana. Opposite. Pas di belakang diganti setter. Setter di depan diganti opposite. Nah itu tiga rotasi dapat. Tapi Marjose. Pilihan ketiga berarti Marjose ya. Kemudian jadi pilihan keempat. Makanya itu yu ada steady lah ya. Nah steady. Nah itu paling. Kalau kita baca di Instagram segala macam ya. Kalau kita baca di Instagram segala macam ya. Bagus. Kumpulin main-main kita. Cuman itu. Kita tidak bisa melihat mereka bermain. Iya. Karena ini cuma 6 orang. Betul. Makanya cuma 6 orang. Iya 6 orang gitu. 6 per 1. 6 per 1. 6 per 1. Dua lah di Perola. Iya. Bukan bikin di Perola. Iya. Betul. Iya. Itu dia. Di setter pun juga kamu punya. Jason. Tetap lihat pertama. Tapi sebagai setter saja mungkin. Lihat kedua. Bisa bebas kan. Ya. Akan meluarkan pengalamannya kepada Jason gitu. Sayangnya dulu Johannes Dedy itu sebetulnya. Dedy Pony dia memang gak cocok banget sih. Ander lah. Ander lah. Ander lah. Brother up. Dan di Prodiga kalau menit bermain. Eh bu. Tapi. Mungkin naik ke bahaya adalah. Nanti di AVC Challenge. Dia bisa dipakai dimas. Bisa. Bisa. Bisa jadi. Kan ada 4 opposite nih. Berarti suruh pulas lupain dong di opposite. Mungkin dia gak akan ngelepas Johannes Dedy. Bisa jelasin. Mudah-mudahan. Ii. Mr. Lee. Normal. Dedy lah. Betul. Walaupun Johannes Dedy. Dia umurnya udah gak U20 ya. Eh masih ya. Johannes Dedy itu masih U20 ya. Gue lupa U20 ya. Bentar. 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 Johannes Dedy itu. Kayaknya masih U20 deh. Iya. Di sini gue umur gue. Karena sih ingat gue untuk 2022. Dia tuh umurnya masih 16. Coba kita lihat. Mbak Rina. Mas masih main di junior yang di dulungan kan. Iya betul. 2 tahun lalu. Di Volleybox dia belum masuk ya. Belum masuk. Iya. Istilah gue sih. Dia masih U20 juga umurnya. Jadi oke ya. Bisa ikat gue ya. Coba kita lihat di data tuh. Kalau di sini. Walaupun dia bertahan lagi di. Lavani pun juga gak apa-apa. Itu dia. Itu dia. Karena kita tahu di. Lavani Renan Buyati. Renan Buyati oke udah sentinya. Orangannya dia. Volleybox top 500. Itu. Yohanes Dedy Prasasti. Yohanes Dedy Prasasti. Iya. Enggak. Kita lihat di Volleybox. Coba di ini. Yohanes Dedy Volleybox gitu. Ya. Setelah gue. Dia tuh umurnya. Masih. Masih. Masih U20 kayaknya. Lavani kan juga gak bisa. Yang tidak. Poki Dahmar. Poki Dahmar. Poki Dahmar. Iya. Itu ribet juga. Yang ngambil Poki Dahmar. Ini ada. Di sini masih ada. Kalau di Volleybox ada nama Dauda. Tapi ini karena tercampur. Sama tim di Volley nih. Masih 19. Masih 19. Masih U20. Berarti. Dia di. Piala Asia U20 masih bisa main juga kan. Nah itu dia tuh. Jadi hikmahnya itu. Menurut gue. Dan. Tentu saja. Kalau boleh jujur. Nah ini. Kalau. Pertamina dengan pemain-pemain senior mas. Sulit lah ya. Tapi Final Four mereka bisa lah. Tentu saja. Banyak prediksi yang mengatakan. Tiga tempat bebas tim milik. Yang Mbak Stimbing. Lavani. Bayang arah. Betul. Tiga empat tim. Jakarta Garuda. Sukun Badak. Jakarta Pertamina. Satu lagi mah. Aduh. Palembang BSB. Betul. Pertamina kalau boleh dibilang adalah. Perpaduan mantan pemain. Palembang Bang Sungsel. Dengan beberapa pemain. Beri. Ya. Kemudian ada warna hati dari Sukun. Hmm. Nah. Oke. Boleh dibilang. Kremis di mereka. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah terbiasa. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah malam. Udah gitar. Udah biat. מכner senania. Udah tuang. Udah menunda kita juara. Udah tuang. Udah malam. Udah malam. Udah malam. 19 glaube. 19 came. Udah malam. Udah kekuatan ubratan tamter. Udah. Udah lah. Cristiano. Matron. Udah selama. Mas Turki juga. Nah itu. Tambah media broker senior Puturandu. Puturandu, itu juga mentalitasnya itu. Nah tinggal gimana pemain-pemain muda Sukun Badat ini mampu mengimbangi pemain asingnya dan Puturandu ini di bawah Aswan Coats di Barsa. Tuh. Sukun pun tahun kemarin sedikit lebih mengejutkan. Mampu mengalahkan, sempat merepolkan. Iya, pokoknya dia merepolkan tim-tim gede lah. Walaupun tetap mereka gagal juara dan ini Sukun Badat. Gagal final. Sukun Badat tahun kemarin gak ikut. Tahun 2002... Tahun 2003 ikut. Tahun 2002 ikut. Tahun 2002 ikut juga. Ikut kok. Iconate ya? Iya, Iconate masih di sana. Iconate ya? Ini sih, siapa namanya? Pemain dimnas? Vary. Mantan pemain dimnas? Siapa namanya? Agung Seganti. Iya, Agung Seganti tahun lalu pemainnya. Oh, itu ganti Vary yang pindah Tel Avani ya? Iya. Yang di 2022 mengejutkan di Sentul itu. Mereka gila tuh. Tuh. Walaupun gak lolos. Ini juga. Makanya ini Sukun Badat nih. Kesempatan nih sebetulnya. Udah gak ada Samator, gak ada BNI. Berarti penghalangnya berkurang dua kan? Berkurang dua. Penghalangnya berkurang dua. Ini kesempatan mereka sebetulnya untuk lolos. Dan gue coba lihat nih materi pemain nih. Biar... Biar apa namanya? Biar lebih jelas. Gue agak lupa soalnya. Belum... Kita belum menerima daftar. Bapak-bapaknya deh. Jadi masih ngandelin polybox. Sekarang resmi belum ada. Iya. Jadi masih ngandelin polybox buat lihat. Karena kita gak hafal juga pasti. Nah ini kalau kita lihat Gokan. Dan... Si seternya Madi Swartama yang udah senior banget sih. Madi Swartama udah senior. Tapi paling gak pemain asingnya main sih. Maksudnya main tuh... Maksudnya main tuh... Maksudnya main tuh... Maksud gue dalam tanda kutip main gitu. Maksudnya keren gitu. Dan... Bukan pemain kaleng-kaleng. Bukan pemain kaleng-kaleng. Bukan pemain kaleng-kaleng. Maksudnya... Kak Davi juga bagus lah. Dan... Dengan adanya Leandro yang... Tinggi kayaknya tinggal... Gimana seternya adaptasi... Ngasih bola yang lebih tinggi. Karena... Sekelas Dio aja butuh satu puteran loh buat... Iya. Adaptasi... Bola-bolanya Leandro gitu. Walaupun itu sebelumnya kalau... Saya ingin ucapkan sama tuh. Sebetulnya kalau... Bermain asing gitu gak... Gak sulit. Iya. Bola-bole kasih bola tinggi aja kan. Tapi kan gak asal begitu juga. Iya. Habitnya masalah ya. Habit. Habit dari seternya yang harus... Menyesuaikan. Iya. Ya Leandro dengan 2 musim... Maju proliga. Istilahnya dia udah... Terdeptasi lah dengan cuaca. Hmm. Walaupun... Pertama-pertama. Kan di putera pertama... Dia omos-mosan sekali kan. Si... Leandro. Iya. Si pertamanya. Putera pertama dia omos-mosan sekali. Iya. Makanya anehnya adalah... Leandro kan orang Brazil. Cuaca Brazil sama Indonesia... Sama-sama lembab lah. Gordnya beda men. Gordnya beda tapi iya. Ventilasi Gordnya mungkin yang berbeda. Iya. Bila macamnya. Ya kan. Apalagi waktu itu bubble. Di... Di sentul kan. Di sentul. Yang dibilang... Dibilang panas nanggung. Dibilang dingin juga kagak. Gordnya. 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 Agak tinggi dataran deh. Apalagi omong rogo kan kalau final. Oh iya. Omong rogo itu anginnya... Aura-aura tuh. Udah final. Udah susah sama kamu pun. Nonton itu harus muka baju. Saking geraknya dimampu omong rogo. Iya betul. Omong rogo gerak tapi berangin. Itu ada yang itu. Tuh. Nanggung-nanggungannya final di Indonesia Arena. Nah itu. Inggrisya Arena soalnya udah standar. Internasional banget. Emang itu buat dirancang buat basket. Sebetulnya. Cuman. Itu kan ikutin standar internasional. Jadi. Anginnya gak terlalu aur-auran lah. Cuman. Fans body di Jakarta dengan di Belaya sangat berbeda sekali. Betul. Tapi bedanya adalah. Mungkin. Mudah-mudahan setelah Oscar kemarin. Setelah hype Megawati. Orang Jakarta jadi. Mengemari. Kembali. Kembali. Kembali mengemari volley. Karena jujur aja di Jakarta itu. Olahraganya ya. Bola. Basket. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Betul. Volley masih nomor empat. Beda kalau di daerah. Di daerah gak ada yang main basket. Volley selalu penuh. Jangan-jangan. Tarkam pun penuh. Betul. Tarkam yang bayaran pun penuh. Gitu loh. Yang tiketnya bayaran. Walaupun outdoor. Iya. Sampai-sampai ada temen gue yang nyari latihan volley dimana. Wah kalau di Jakarta susah bro. Dulu kalau mau ke Tambun. Kesawangan. Banyak. Iya Pak. Bisa sekali gitu. Iya makanya. Oke. Udah di dulu ya Putra ya. Jadi mungkin kita akan sambung Putri di episode besok ya. Episode berikutnya. Episode berikutnya. Ya udah. Intinya durasinya udah berapa kameramen? 30 menit udah lumayan. Udah cukup lah ya kan. Kalau ada masukan. Ada saran. Ada ya. Betul. Kita siap bermakriti. Oke. Udah dulu ya. Program kita hari ini. Siaran pertama Bincang Volley at Sportase. Dan kita akan kembali di episode berikutnya untuk membahas yang Putri. Dimana Bin juga bikin support. Apa bikin support tim. Oke guys. Udah dulu. See you on the next video. Bye.